Pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan BUMN terhadap sejumlah karyawannya di Kota Padang berlanjut ke pengadilan. Pada Kamis didampingi kuasa hukum, 9 orang mantan karyawan Telkom menghadiri sidang gugatan perdana terkait PHI terhadap PT Telkom. Sementara pihak tergugat hanya dihadiri oleh kuasa hukum. Pada sidang perdana, Dewan Hakim memeriksa berkas kedua belah pihak, dengan hasil sidang ditunda selama satu minggu. Dari arahan majelis, tergugat diharuskan untuk melengkapi dokumen-dokumen kuasa dan juga menyertai akta perusahaan yang asli pada persidangan mendatang. Jadwal persidangan Kamis depan, nantinya tergugat akan memberikan jawaban terhadap penggugat. Ya, pada hari ini adalah sidang pertama tentang gugatan perdana ke PHI terhadap PT Telkom. Keputusannya adalah minggu depan itu jawaban tergugat terhadap penggugat. Ya, seperti itu. Arahan dari ketua majelis tadi itu tergugat harus melengkapi dokumen-dokumen kuasa yang belum ada lengkap, seperti itu. Dan juga mengenai akta perusahaan yang aslinya harus dibawakan saat persidangan yang akan datang. Menurut keterangan dari penggugat, PHK tersebut berawal pada bulan Juni 2021. Para penggugat disuruh untuk membuat surat permohonan lamaran kerja baru. Namun, para penggugat keberatan dan tidak mau membuatnya, dengan alasan sejak dari awal bekerja sudah membuat permohonan lamaran kerja secara tertulis. Karena dengan membuat permohonan lamaran kerja baru akan berdampak merugikan mereka, hilangnya masa kerja yang telah dijalani selama ini. Kita sebagai petugas Indihom yang telah aktif bekerja dan berpuluh tahun, tiba-tiba kita dipaksa untuk membuat surat lamaran. Jika tidak membuat surat lamaran, kita dianggap mengundurkan diri. Karena kita tidak mau membuat surat lamaran, kita diancam dengan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Dan itu pun jaraknya hanya beberapa hari saja. Karena kami masih tidak mau juga membuat surat lamaran, ini kami dipihakkan secara setiap pihak oleh pihak Kooperasi Pegawai Telkom. Dan kami di sini memperjuangkan nasib kami. Kita ada sembilan orang sekarang yang mengajukan ke pihak Kooperasi Pegawai Telkom. Lalu di luar sembilan orang ini, Bang? Semuanya karena takut sama ancaman perusahaan, semuanya membuat surat lamaran, kecuali kami yang sembilan orang ini. Terima kasih.